Cerita yang belum pernah diceritakan sama orang Kita tonton ya Kelabakan di Bompadir Fan Baimbok Nikita Mirzani akhirnya belak-bakan Tentang sosok yang dimaksud Nikita ini Baim Ledek Begini Nikita Mirzani memberikan klarifikasi soal sindiran Yang diduga untuk Baimbok Belakangan ini sosok Nikita Mirzani Tengah ramai menjadi sorotan Bagaimana tidak wanita yang akrab disapa nyanyi ini Lagi-lagi melakukan emosinya Pada seorang artis di media sosial Akibat unggahannya tersebut Nikita pun Diduga banyak orang yang telah menyedih Pada aktor sekaligus Youtube pun Ternama Baimbok Tak terima idolanya disenggol Para fans dan warganet yang pro Dengan Baim pun Sontak menggeluduk akun Instagram Nikita Mirzani Bahkan tak sedikit pula warganet Yang mengaku telah unsubscribe Kanal Youtube Nikita Mirzani tersebut Soal mula Dengan hujatan yang terus ditujukan Padahal Nikita Mirzani akhirnya buka suara Nikita Mirzani sontak membantah Jika sindiran Instagramnya ditujukan kepada Baimbok Itu asumsi asumsi kalian aja Siapa yang berantem sama dia Baimbok sih Tugas Nikita Mirzani ketika ditemui di pengadilan Jakarta Selatan Pasar Minggu Ibu tiga anak itu pun Mengklaim bahwa publik lah Yang telah menyangkut pautkan nama Baimbok Dalam ucapannya di Instagram Kan gue bilang disebutin namanya Situt Kalau ada yang ngerasa berarti dia situt Ucapnya Bahkan karena ucapan tersebut Baimbok sampai melakukan klarifikasi Untuk membersihkan namanya Atas tuduhan tersebut Ngapain klarifikasi Kalau tidak merasa Kalau dia Baimbok klarifikasi Ya berarti dia situt Ungkapnya Meski begitu Nikita Mirzani menegaskan Bahwa dirinya sama sekali Tidak bertengkar dengan siapapun Termasuk dengan Baimbok Tidak ada masalah Gue akan cinta damai Hujan Nikita Mirzani Duh Jangan sampai Ada ribut-ribut begini lagi kan guys Wow Bagaimana kalian Tapi yang jelas Baimbok Setelah Adanya Serangan Nah ini Nikita Mirzani Terkait Dengan kameraminnya Kameramin Masa lalu nyambahin Kameramin yang sekarang Digunakan oleh Nikita Mirzani Baimbok langsung Menampilkan Banyak program-program Dan termasuk juga Sponsornya Dan itu ternyata Menjadi bukulan pelak Bagi Nikita Mirzani Sehingga Nikita Mirzani Dinstastorynya Mengatakan Bahwa Aku rame endorse Banyak endorse Artinya banyak sponsor juga Intinya guys Tapi tak sebanyak Baim Dan penghasilannya Baim Sangat luar biasa Dari kanal Youtubenya Makanya Dia jarang Di Televisi Lalu kira-kira bagaimana Kalian Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah